Hai heran juga ya ini ikan kapan tidurnya dia bergerak terus agak capek-capeknya ya itu ada ikan kecil banget jadi inget jaman gue dulu sebelum bertarik dia kecil dulu itu air dari mana lagi ngalirnya eh ngok-ngok eh ngok-ngok kagetnya kok ada bunyi ngok-ngok eh ada bunyi ngok-ngok kayak kodok ya gimana kodoknya kelihatan emang dulu masa kecil apa sih kepo dulu emak itu aduh taruh gua lumusin dulu kaki gua pegang dulu emak itu kecil dalam artian karir belum ada kalau badan sih udah gede orang 78 tuh emak udah umur 22 emak udah berumur tangga itu terus emak meniti karir tuh meniti karir kesannya artis banget jadi itu ya mak cerita dikit nih ye tahun 78 itu mati di rumah tangga udah punya anak gua emak yang terakhir itu akhir tahun 77 78 umum udah jandik sih ya ya Allah tolong enggak 78 udah jandik umur 22 udah jandik nah terus ceritanya emak ibu rumah tangga yang emak belanja sayur sama tukang sayur nih nah tiba-tiba ada bungkusan cabe emak beli cabe ada bungkusan cabe yang surat kabarnya itu ada mencari pemain pemain peran utama gitu untuk samrah waktu itu samrah jadi kalau samrah itu pemainnya di tengah terus ada penontonnya banyak kita tetok sama penonton gitu ah gue jadi melek terus singkat cerita cari pemain pemeran utama karena memang dari kecil emak berangan-angan pengen jadi artis dan dari kecil emak udah biasa manggung nyanyi-nyanyi walaupun cuma tingkat kelurahan tingkat kecamatan gitu tapi emak dari kecil udah manggung lah judulnya udah nyanyi udah kalau zaman dulu bukan sinetron namanya sandiwara gitu jadi itu rumah tangga kan emak sibuk sama rumah tangga emak jadi emak karir tertunda dia bukan karir sih jadi istilahnya cuma hobi-hobi yang belum tersalurkan gitu terus emak singkat cerita tuh tadi dari lihat eh surat kabar itu emak jatuh lah karena ada teleponnya zaman dulu kita orang susah bumi masih ngotak tak kena rumah jadi sedih kalau ingat ke situ rumah mesin ketakan ketakannya juga 10 pintu kamar mandinya rame-rame di belakang 4 dua MCK yang duanya kamar mandi jadi kalau misalnya kita mau pergi pagi-pagi kita harus mandi duluan di subuh iya pagi-pagi udah harus banget kontakannya diarah mana dulu di Cikoko namanya iya itu tahun 78 itu emak udah sendiri terus emak singkat cerita datang kesane terus zaman dulu ada nomor teleponnya nomor telepon sanggarnya tapi kita kan karena belum mampu baru-baru ada handphone makan aja selusek terus pakai telepon umum kalau dulu tuh cepetan koin jadi emak telepon terus singkat cerita disuruh datang dikasih alamat lengkapnya emak yang datang ke Sonor yang datang banyak banget banyak banget yang dateng ya pikiran asin deh gue nih masalahnya dulu kita naik bus yang lain pada pakai mobil ada yang pakai motor kalau zaman sekarang keren itu itu casting kalau dulu tuh namanya dites tingkat cerita sama datang kesitu yang daftar banyak banget ternyata ya emak begitu ngeliat ya asin deh gue banget kecil hati karena apa ya karena kita naik bus turun dari bus ke pejompongan itu jauh jalan kaki datang datang keringat segera gede jagung basah baju basah boroboro kayak sekarang pakai pisu keringat juga pakai begitu-begitu tuh pakai baju pakai begitu cerita cerita di tes dikasih 3 lembar skenario dikasih waktu 15 menit udah harus lepas itu skenario nya kalau sekarang kerennya skenario dulu mah naskah namanya terus ditekturkin sama sutradara enggak tahu kenapa memang mungkin bakat dari Allah juga emak ada kalau hasil dari sekian banyak yang datang dengan keren-keren dengan yang cantik-cantik tapi alhamdulillah emak yang lulus jadi kalau zaman dulu enggak dikasih tahu lulus gitu enggak kita nunggu di rumah surat-surat panggilannya itu dulu pakai pos itu jadi nyampe ke rumah nah surat-surat panggilannya itu nah mulailah kita latihan latihan jaman itu di TVRI ada ruang latihan gitu kita orang susah buru-buru buat kokos hidup emang pas-pasan banget jadi emak kalau mau lakiat naik bus tapi nggak punya duit jadi emak kalau stop bus itu kondektornya kan pasti turun tuh dia tuh dia turun dulu baru kita naik baru kondekturnya naik cuma bilang sama kondekturnya bang boleh ikut nggak bang numpang sampai mana gitu sampai nggak punya duit galak banget itu kondekturnya DPR DPR naik nggak ada boleh nggak gitu naik udah emang kita orang kagak punya ya udah naik kenapa emak bilang dulu emak kondekturnya sebab kalau kita ngomong dia nggak bakalan tagi di atas kalau kita kagak ngomong main naik aja ntar di atas ditagi kagak punya duit emak diturunin jadi malu emak orang banyak di dalam bus makanya emak selalu ngomong udah sampai emper DPR ke TVRI jalan kaki jalan kaki seperti tadi keringet keringet kucur baju basah buru-buru pakai parfum bakal makan aja susah nggak kebeli yang namanya parfum mokok saya kagak ada enggak sendiri karena emang dari kecil kepengen banget jadi artis gitu terus mulailah latihan reading 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 setiap hari reading reading kalau udah lepas semua skenario baru blocking jaman dulu itu nggak enak kayak sekarang sekarang kita dateng kasih skenario kebat-kebat-kebat-kebat lempar teh kalau jaman dulu paling cepet satu bulan latihannya paling lama tiga bulan karena kita dapat jatah dari TVRI itu dulu tiga bulan sekali untuk jadi pembantu kalau nggak salah judulnya tuh dulu gerhana dari situ lumayan dari honor 2500 nah kalau nggak salah juga saat itu mah dibayar 200 ribu belum bisa juga buat makan masih untuk transport masih untuk segala macam peralatan syuting lah nah disitu Allah punya kuasa ya ternyata kalau kita yakin kita tekunin apa yang kita cita-citain contoh soal sekarang emak gitu bisa sampai seperti ini itu perjuangannya nggak gampang nggak nggak kayak jaman sekarang modal tampang cantik agak semampai cepet aja dapat jadi artis gitu kalau dulu emak memang berjuangnya setengah mati istilahnya ngebelain dari pagi sampai sore sampai hampir maghrib tidak makan cuma yang ada minum-minum dan minum kayak gitu dari gerhana itu Alhamdulillah memang Allah punya kuasa sekali lagi Allah punya kuasa emak emak lumayan naik disitu namanya walaupun emak berani jadi pembantu terus dari situ ditambah lagi karena nama emak naik terus emak dikontrak lagi untuk spontan disitu lebih naik lagi sebab apa? sebab emak selalu jadi tatakannya komeng dalam artian kalau tatakan tuh selalu yang dibully yang dikerjain yang di di apa ya istilahnya iyalah dikerjain lah gitu jadi bisa juga mungkin fans asian ngeliat emak atau gimana jadi emak naik tambah naik disitu nah satu saat ada salah satu PH yang nggak usah emak sebutin namanya karena emak lagi naik nih ceritanya dipanggil dipanggil memang datang pake bajai terus ada disitu produsernya lah emak naik apa? naik bajai bos nah artis kelas emak saat itu udah naik banget tuh masih naik bajai iya bos tingkat cerita mau nggak saya piliin mobil piliin mobil maksud bos tapi sebelum itu ceritanya nih dulu dia ada salah satu cerita yang disitu emak harus jadi ibu jadi ibu yang metawi gitu nego 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 soal harga dia bilang berapa emak minta bayaran per episode nya izin bos bagaimana baiknya bos aja aku nggak ngerti oh sempur mau sebut 200 ntar 200 lagi dia bayar kan jadi kita serahin ke ke diserahin ke kantor itulah TH itu bagaimana katanya kalau 3 aneh kirain 300 izin bos 3 apa ya bos aneh 3 juta ah aneh kaget dikirain dia aneh kurang dari 3 juta maksudnya minta lebih gitu lah aneh 3 juta itu terkaget-kaget karena dari 200 ribu tiba-tiba tawarannya 3 juta gitu kenapa jalanin dulu nanti kalau udah 100 episode kalau untuk naik kondor gampang oh atur aja bos gimana baiknya padahal aneh kaget nih dari 200 tiba-tiba 3 juta ini di bawah meja nih tangan aneh aneh cubitin gitu ibu kagak salah nih dari 200 tiba-tiba 3 juta gitu kan eh singkat cerita deal deh orang aneh serahin enggak pakai misalkan 3 juta bos 4 apa 5 apa enggak ada orang yang gak serah kami gitu tadilah setekan kontrak abis tekan kontrak itu tadi mau gak katanya kalau aneh ambilin mobil ijin bos belum sanggup belum mampu kalau mesti diambil mobil udah kan ada honor ya disini nanti urusan saya katanya dia bilang dipotong honor urusan saya gitu yang penting untuk aku masih tetap ada nah saat itu Alhamdulillah dibeliin mobil timor tuh mobil timor pertama kali tuh aku punya mobil tuh karena gak sanggup buat bayar supir jadi belajarlah setir mobil saat itu jadi bawa sendirilah kemana-mana dari situ dari 3 juta itu mulailah yang kontrakannya tadinya petak-petak-petak akhirnya rumah satu masih kontrak juga tetep gitu alhamdulillah dari situ tuh dari 200 ke 3 juta kontras banget terus sinetron alhamdulillah gak putus-putus bintang tamu tetep ada alhamdulillah sampai setua ini juga masih dipakai gitu ya itu balik lagi kegigihan ya keuletan kesabaran itu yang membuat kita berhasil dan kita harus tekuni 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 dan tekuni nyatanya emak berhasil walaupun berapa puluh tahun perih gitu nah kita lupain yang tadi sedih-sedih ya masalahnya dari tahun jebot emak sedih mulu sekarang pengen gembira emak cerita nih emak sekarang lagi di youtube ya maksud emak nih bikin youtube biar semua fans emak yang ada di mana aja bisa nonton emak setiap saat ya inti yang lagi masak bisa nonton lagi di kamar mandi aja bisa nonton ya sambil nongkrong ya sambil mancing sambil ngapain aja bisa nonton emak maksudnya sih begitu terus emak juga pengen nge-explore semua yang ada di indonesia ini mau kulinernya kah mau budayanya kah mau apapun aja deh pokoknya kalau misalnya nih fans emak pengen emak ngapain nih pengen emak nyebur dikali hape pengen emak nyebur di laut biar katanya emak gak bisa berenang emak lakonin ya ya yang penting semua yang nonton senang gitu ya makanya emak bilang kalau nanti misalnya udah ada nih youtube emak jangan lupa like komen and subscribe di komennya itu maunya apa itu emak mau ke padang emak mau ke medan ya sombong amat kesana yang banyak duit ya ya Allah tolong emak mau kemana ya terserah deh emak mau diseburin dikali yang emak bilang tadi boleh emak ikutin yang penting inti senang harapan emak bikin youtube emak tuh pengen nge-explore kayak orang kaya menge-explore ya menge-explore acting emak kah mau menge-explore becandaan emak kah mau explore emak di rumah ngapain aja lah pokoknya emak pengen tampilin semua keseharian emak emak lagi ngapain aja biar semua fans biar semua yang senang sama emak bisa nonton nih kalau misalnya punya tetangga punya sudare punya grup punya temen punya siapa aja deh kasih tau bilang emak alias poati sekarang udah punya channel di youtube biar di balik lagi balik lagi to like share and subscribe oke nanti emak janji emak ikutin abemo ente balik lagi jangan suruh loncat dari genteng emak bakal lakuin ya terimakasih sebelumnya nih ya Allah tolong macem dari jodoh buat semuanya shehehe enak terima kasih oh Terima kasih.